Assalamualaikum bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget Ini bisa bunda jual dengan harga yang murah meriah aja Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis Yuk langsung ya tonton aja video kembuatannya Pertama-tama bunda siapkan 2 siung bawang putih Ini bawang putihnya sudah saya cuci bersih dan saya giling halus Oh iya sebaiknya bawang putih ini jangan diganti dengan bawang putih bubuk ya bunda Karena menggunakan bawang putih segar seperti ini nanti hasilnya akan lebih sedap dan wangi Nah ini udah halus ya, ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah bersih dan masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram Tambahkan juga garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1.4 sendok teh Kemudian ini kita aduk ya, dan jika sudah rata Ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 300 ml Ini airnya harus tidak benar panas ya bunda Barusan diangkat dari kompor Karena ini nanti akan mempengaruhi tekstur kelemputannya Kemudian ini kita aduk sampai rata Oh ya, tepung terigu yang saya gunakan ini adalah tepung terigu curah yang biasa aja Yang 1 kilonya 10 ribu rupiah Nah jika sudah rata, ini akan kita dinginkan terlebih dahulu Ini akan saya letakkan di depan kipas angin ya, biar lebih cepat dingin Nah sambil menunggu ini dingin, kita siapkan bahan lainnya dulu Siapkan 4 buah sosis Di sini saya menggunakan sosis sapi Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja Tapi saran saya gunakan sosis sapi Karena sosis sapi itu warnanya lebih merah Dan akan terlihat lebih menarik jika untuk jualan Sosis ini saya potong kecil-kecil seperti ini Sosis ini akan saya goreng sebentar sampai agak berkurit Tujuannya digoreng agar nanti sosisnya ini lebih kokoh dan tidak mudah hancur Saat kita masukkan ke dalam adonan Karena nanti adonannya akan kita ulen ya bareng dengan sosisnya Jika sosisnya ini tidak digoreng terlebih dahulu Terkadang sosisnya ini bisa hancur Nah ini sudah selesai dipotong kecil-kecil Kemudian siapkan wajan yang diisi dengan sedikit minyak untuk menggoreng Nah ini kita masukkan aja sekaligus semuanya Sosis yang sudah dipotong kecil-kecil Ini kita masak sampai sosisnya ini agak berkulit Dan menjadi lebih kokoh Ini bisa sesekali kita bolak-balik ke Bunda Agar matangnya merata Nah seperti ini sudah cukup Ini sosisnya bisa langsung kita angkat dan tiriskan Sekarang kita akan melihat adonan terigu yang tadi kita siram dengan air panas Ini kalau sudah seperti ini bisa kita masukkan telurnya Di sini saya menggunakan setengah butir telur aja Jadi ini tidak terpakai semua ya Bunda Jika Bunda menggunakan dua resep Baru telurnya ini digunakan semuanya Kemudian jangan lupa masukkan juga dua siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus Kemudian ini kita aduk sampai rata Dan di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja Biar lebih mudah Lagi ini adonannya sudah dingin ya Oh ya untuk telurnya ini Walaupun cuma setengah Tapi jangan di skip ya Bunda Karena telurnya ini nanti Yang akan membuat camilan kita ini tetap lembut Walaupun sudah dingin Nah ini sudah rata ya Jika sudah rata Kemudian masukkan sosis Yang tadi sudah kita iris tipis-tipis Dan digoreng sebentar Kemudian masukkan juga tepung sagu Sebanyak 150 gram Tepung sagu ini saya beli harganya 11.500 per kilogram Untuk tepung sagunya ini Boleh Bunda ganti dengan tepung tapioca ya Jika untuk jualan Silahkan diselaikan aja Yang mana tepung yang paling ekonomis di daerah tempat tinggal Bunda Kemudian ini kita aduk dan kita ulen Sampai tercampur rata Oh ya karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda Jika setelah ditambahkan 150 gram tepung sagu Adonan Bunda masih terasa basah dan lengket Bunda boleh menambahkan sedikit lagi tepung sagupnya Sampai didapat adonan yang bagus Tidak lagi lengket dan mudah dibentuk-bentuk Begitu juga sebaliknya Ini adonannya sudah tidak lagi lengket Dan ini sudah mudah dibentuk-bentuk Dan sosisnya juga sudah tercampur rata dengan adonan Nah ini sudah siap ya untuk kita bentuk-bentuk Kemudian ambil sedikit adonan Ini kita bentuk bulat Kira-kira besarnya sebesar kelereng Jika tangan Bunda agak lengket boleh sedikit dikaburi dengan tepung sagu Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Dan jika Bunda membuat seperti yang ada di video Nanti Bunda akan menghasilkan sekitar 150 bulatan seperti kelereng seperti ini Jika sudah dibentuk bulat-bulat semua Ini akan kita rebus ya Siapkan air secukupnya dalam panci Ini kita didihkan dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur Ini sekitar setengah sendok makan aja ya Biar nanti kue kita tidak saling lengket saat direbus Nah ini langsung kita masukkan aja semuanya Kuenya dan ini kita rebus sampai kuenya ini matang Dan ciri-ciri kuenya ini matang Ini nanti akan mengambang dengan sendirinya Nah seperti ini sudah mengambang ya Ini cepat banget, tidak perlu menunggu terlalu lama Ini langsung mengambang dan matang Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan Nah ini tadi yang kita rebus Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu Agar teksturnya lebih kokoh dan tidak lagi lengket permukaannya Nah ini yang sudah dingin ya Ini teksturnya sudah lebih kokoh dan juga permukaannya sudah tidak lengket lagi Kemudian siapkan tusuk sate Ini tusuk satenya dioles dengan minyak sayur ya Biar nanti tidak lengket dan mudah saat kita menusuknya Nah ini kita isi dengan 5 butir ya Seperti ini untuk satu tusuknya Nah jadinya seperti ini Jadi terlihat semakin menarik ya bunya Karena tadi kita menggunakan sosis sapi Jadi sosisnya ini terlihat merah-merah Dan tentunya setelah yang rasanya yang enak Juga akan terlihat lebih menarik untuk anak-anak Dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 30 tusuk kue seperti ini Jika sudah ditusuk sate seperti ini Ini bisa bunda stok ya bunya Jadi jika bunda ingin membuat untuk jualan Kesokan harinya Ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya Kemudian disimpan di kulkas bawah Dan dijual ataupun digoreng kesokan harinya Atau ini juga bisa bunda frozen loh Jika bunda ingin stok yang agak banyak Biar tidak perlu buat setiap hari untuk jualan Ini bisa bunda bekukan Jika bunda bekukan Ini bisa tahan sampai satu bulan Siapkan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya dalam wajan Ini kita goreng menggunakan api sedang saja Ini kita goreng sampai dua sisinya matang Jangan lupa diberi agar matangnya merata Nah seperti ini sudah cukup ya Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan Lanjutkan menggoreng sampai selesai Nah ini yang barusan kita goreng tadi Hmm ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera Terutama para bocil ya Biasanya anak-anak itu paling suka ya Dengan camilan yang ditusuk-tusuk sate seperti ini Hmm ini paling enak dimakan dengan saus sambal Bisa saus sambal kental Ataupun saus sambal yang diencerkan Untuk membuat saus sambal yang diencerkan Ini mudah banget Tinggal bunda tambahkan saja sedikit air matang Pada saus kental Kemudian ini diaduk Nah jadinya seperti ini Jika ada anak-anak yang membeli Ini bisa bunda gunakan plastik perempatan seperti ini Kemudian langsung aja disiram dengan saus yang tadi sudah diencerkan Hmm jadi terlihat semakin menarik ya bunda Dan bisa juga ini bunda kemas menggunakan plastik mica seperti ini Ini plastik mica yang ukuran 7x14 cm Ini bisa juga bunda tambahkan saus sambal saset seperti ini Jika menggunakan saus sambal saset dan tambahkan saus sambal saset Silahkan disuaikan lagi untuk harga jualnya Oh ya perkiraan modal untuk satu resep ini adalah 10.305 rupiah Menghasilkan 30 tusuk Jadi modal satuannya sekitar 343 rupiah Nah ini masih bisa bunda jual ya Dengan harga mulai dari seribuan aja Untuk kerincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek Tapi untuk kerincian modal dan harga jual Ini hanya perkirannya ya bunda Hanya hitungan kotornya aja Silahkan disuaikan lagi dengan modal rupiah yang bunda keluarkan Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda Ada yang lebih murah ada juga yang lebih mahal Terima kasih ya sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh